Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlementaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya Komisi 2 DPR RI merekomendasikan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia agar mencontoh kinerja MPP Surakarta yang dinilai berhasil Tim kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh anggota Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang dalam rangka meninjau pelayanan publik selama masa pandemi COVID-19 di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Junimart menyatakan MPP yang ada di Kota Surakarta cukup lengkap fasilitasnya Ini merupakan satu MPP yang menjadi persentuhan Di sini cukup lengkap, ini baru kami lihat ada imigrasi di sini Ada polreks untuk lantas di tempat lain, ini belum ada Tentu ini menjadi masukan bagi kami untuk bicara kepada menagrantinya Supaya menekankan kepada para kada-kada itu, kepala daerah-pada daerah Membuat paling sedikit Surakarta menjadi contoh Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka Menyambut baik kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Kota Surakarta Menurutnya pelayanan MPP Surakarta paling lengkap Namun kedepannya akan menambahkan fasilitas pelayanan lagi Ini insya Allah yang ada di Solo pelayanannya cukup paling lengkap Di sini ada BPJS, ada Bursa Efek, ada Imigrasi, Samsat, ada PDAM Dan ini dalam waktu dekat juga akan kami tambahkan pelayanan baru untuk Haki Dari Surakarta, Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan Komisi 1 DPR RI berupaya mendorong keamanan data, cyber, dan sandi negara Dalam rancangan Undang-Undang Data Pribadi Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syafikarno mengatakan Kebocoran dan pencurian data yang terjadi harus diinvestigasi dan diselidiki secara komprehensif Untuk itu, target dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Data Pribadi Dapat realisasi badan otorita independen yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan menyimpan data pribadi Ya makanya itu kan jadi kita minta ketegasan pemerintah dan juga benar-benar ditrace Kebocoran itu dimana? Kesalahannya siapa? Siapa yang menyimpan data tersebut? Siapa yang bertanggung jawab data tersebut? Dan juga kita juga minta pemerintah segera menyelesaikan Aturan Undang-Undang untuk memastikan data yang disimpan Yang sudah diberikan mandatnya kepada pemerintah ataupun kepada swasta Ataupun kepada BUMN, baik perbankan atau siapapun itu Benar-benar menjaga data tersebut dengan baik Dev menjelaskan tugas dan fungsi badan sandi dan siber negara Harus dipertegas dengan regulasi keamanan siber Agar mampu terciptanya kemandirian teknologi dan informasi Serta keamanan bagi pengguna internet di seluruh Indonesia Fungsi BSSN itu juga mesti dipertegas dengan aturannya Karena kan BSSN belum memiliki undang-undang juga Masih diatur berdasarkan PRPRES dan PP Jadi kelanjutan daripada menyelesaikannya undang-undang PDP ini Harus ada lanjutkan dengan undang keamanan siber Untuk memberikan otoritas dan juga jelas aturannya Tanggung jawabnya daripada BSSN ini sejauh mana Ajib dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP Menggelar pertemuan secara virtual dengan Parlemen Rumania Pertemuan ini membalas kunjungan Parlemen Rumania ke Indonesia beberapa waktu lalu Ketua Grup Kerjasama Bilateral Rumania Nurul Arifin mengatakan Kunjungan ini merupakan upaya untuk menjaga hubungan baik kedua negara Indonesia dan Rumania telah menjalin hubungan bilateral sejak lama Dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga olahraga Mempertegas bahwa hubungan ini sangat baik untuk terus dijaga keberlangsungannya Apalagi mereka juga salah satu dari anggota Uni Eropa Jadi pasti banyak kebijakan yang kait mengait Dan kita juga meminta bantuan mereka untuk tidak memban minyak kelapa sawit Walaupun dalam diskusi kemarin itu tidak terjadi Selanjutnya Nurul menambahkan DPR dengan fungsi diplomatiknya harus tetap menjaga hubungan bilateral antar negara Guna menjaga keberlanjutan kerjasama dan diplomasi politik Menurutnya banyak hal yang dapat dielaborasi dengan Rumania Saat ini ekspor dan impor Rumania-Indonesia sudah berjalan baik Namun Nurul berharap Rumania dapat membantu Indonesia dalam penyediaan peralatan pertahanan negara Dan juga mungkin nanti dari sisi saya adalah Untuk juga bicara sedikit soal pertahanan Kita juga pernah dan mungkin bisa membeli peralatan senjata misalnya dari mereka Parlemen Rumania akan menyambut baik kedatangan Indonesia ke Rumania yang direncanakan September mendatang Elisa dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Di antaranya datang dari Balek DPR RI tentang sosialisasi prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Badan Legislasi atau Balik DPR RI melaksanakan kegiatan sosialisasi program legislasi nasional atau prolegnas agar masyarakat mengetahui rencana dan proses pembentukan undang-undang tersebut. Ditemui pada kunjungan spesifik Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota Badan Legislasi Bukhori Yusuf mengatakan, Masyarakat dapat memberikan masukan-masukan dalam pembentukan rancangan undang-undang sehingga nantinya rancangan undang-undang yang disusun senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui pemerintah daerah dan forum komunikasi pembinaan daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, itu tujuan pertama. Yang kedua, sebagai anggota depan-depan perakian rakyat tentu setiap kita turun dan kunjung ke daerah itu dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI lainnya, Daro Riwono Dipuro mengatakan, program legislasi nasional kali ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat. Legislasi, rencana undang-undang yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Di samping itu juga kita ingin mendengarkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dan beberapa jabat dari pusat yang ada di daerah. Alhamdulillah tadi dimin langsung bersama Pak Gubernur, Pak Busekda, juga Kapolda dan yang lain-lain. Sebanyak 33 rancangan undang-undang atau RUU masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021 yang disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi. Dari Sulawesi Tenggara, Domingus Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Terkait realisasi penyerapan program pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Keuangan Komisi 11 DPR RI menilai realisasi anggaran program ekonomi nasional sudah mengalami peningkatan. Ditemui usai raker dengan Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I Kompleks DPR RI Senayin Jakarta terkait dengan perkembangan pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menjelaskan, realisasi penyerapan program pemulihan ekonomi nasional untuk anggaran tahun ini sudah mengalami peningkatan. Penyerapan tersebut di angka 26 persen tersalurkan ke berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dan juga sektor pariwisata. Dan tentunya ini juga dialokasikan ke beberapa sektor, dan itu terbukti di mana Kementerian Keuangan mendapatkan laporan dari hasil survei beberapa lembaga yang ternyata banyak digunakan dan memberikan manfaat yang relatif lebih baik, dalam artian untuk pemulihan ekonomi nasional relatif lebih berasa. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan menambahkan, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah terus melakukan penyerapan program PEN tersebut, dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Belanja pemerintah harus kita dorong lagi supaya bisa menjadi pengungkit dari pertumbuhan nasional. Apalagi BPS kemarin, kuartal pertama kita kan masih minus 0,74 kan. Itu artinya bahwa kuartal kedua kita harus genjot lagi belanja ini supaya pertumbuhan bisa lebih bagus lagi. Minimal 0, minus 0 atau bisa tumbuh 1,2 persen. Sehingga target Pak Jokowi 7 persen tahun 2021 akhir terrealisasi. Bondan dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekspor, Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengembangkan UMKM Ekspor melalui program pemasaran dan akses pendanaan. Ditemui usai pertemuan dengan Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, khususnya dari sisi pemasaran dan akses keuangan. Karena lembaga pembiayaan ini kan banyak. Selama semuanya mendukung ekspor, kita akan mendukung. Tetapi karena LPI ini ditugaskan secara khusus untuk meningkatkan ekspor Indonesia keluarga. Maka dia harus ada pendekatan lebih baik, punya nilai kompetisi dan punya pendekatan kepada eksportir-eksportir, memberikan nilai tambah kepada eksportir tersebut. Dolfi menambahkan, dalam upaya mendukung pemasaran produk UMKM di Provinsi Bali, akses pendanaan sangat dibutuhkan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu Dolfi mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia meningkatkan kinerja dan nilai pinjaman kompetitif kepada para eksportir, agar ekspor Indonesia semakin meningkat. Kalau BI, tadi sudah jelas program ke depan adalah dalam rangka UMKM ekspor ini, digitalisasi ekonomi, kemudian pelakon 30% pembiayaan untuk UMKM, tentu kita mendukung upaya-upaya ini. Untuk LPI, seperti yang tadi, harus meningkatkan nilai kompetisinya, kemudian nilai tambah bagi eksportir. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Masih adanya temuan berulang terkait penggunaan dana alokasi khusus atau DAK di sejumlah daerah dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menilai perlu ada evaluasi dan sinkronisasi antara kesesuaian alokasi yang diusulkan pemerintah daerah dengan realisasi belanjanya. Dalam kunjungan spesifik ke Kota Serang, Provinsi Banten, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menilai perlu ada evaluasi mendalam terkait kesesuaian alokasi yang diusulkan pemerintah daerah hingga menjadi anggaran tahun berjalan. Misalnya ada 10 item yang diusulkan oleh pemerintah daerah, terus diberikan 8 isoke lah bagi kita. Akan tetapi itu tidak boleh bergerak atau bergeser dari 10 item yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tapi kenyataannya sekarang tetap saja ada yang diusulkan tetapi tidak masuk dalam apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Anies Biarwati menjelaskan realisasi DAK di daerah belum pernah mencapai 100%. Kebijakan yang berubah terlambatnya petunjuk teknis ketidaksesuaian antara proposal kebutuhan yang diajukan daerah dengan prioritas nasional, sehingga proposal pengajuan ditolak, menjadi salah satu hambatan dan perlu kaji kembali. Sesuai dengan prioritas nasional gitu, jadi serapannya tidak maksimal. Nah kalau serapan tidak maksimal ini kan akan membuat pembangunan jadi terhambat gitu. Padahal tujuan DAK itu untuk membantu pembangunan di daerah. Nah kalau serapannya tidak maksimal berarti kan ini akan menghambat pembangunan di daerah gitu. Itu yang kita sayangkan gitu. Dari Provinsi Banten, Dwi Ayu, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlimenteria dan tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Komisi 11 DPR RI meminta perbankan bersama Bank Indonesia dan OJK membangun sinergi yang baik dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan pada sektor UMKM di NTB. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi NTB, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengapresiasi pembinaan Bank Indonesia pada umum. Namun keterbatasan BSBI tidak bisa menjangkau seluruh UMKM termasuk di NTB. Untuk itulah diperlukan dukungan Himbara maupun Bank-Bank swasta. Agar terlibat mendukung UMKM di NTB terus bangkit, terutama dukungan pembiayaan. Jadi kalau BI hanya mensupport melalui biaya atau pembiayaan dari BSBI, tentu ini tidak akan banyak. Sekali lagi tidak akan banyak. Yang perlu adalah bagaimana supaya perbankan, terutama tentu perbankan Himbara, itu bisa mensupport UMKM dengan pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya mengharapkan dari Bank Indonesia, saya kira tidak mungkin. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menambahkan, alokasi dana PEN untuk UMKM harus digunakan secara optimal. Sinergi perbankan bersama Bank Indonesia dan OJK harus melibatkan Pemda, sehingga UMKM tidak hanya bangkit dan bergerak, tapi juga bisa berkembang menjadi eksportir. Kita berharap sekali lagi, terutama di NTB ini, UMKM-UMKM yang ada di sana ini, sekarang di sini ini tuh bisa mendapat support maksimal dari pemerintah, support maksimal dari industri keuangan, kemudian kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia dan OJK yang bisa lebih menggerakkan perekonomian. Komisi 11 DPR RI meninjau perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika, karena proyek ini mendapatkan PMN dalam APBN tahun 2020 dan 2021. Sirkuit ini diharapkan bisa bermanfaat jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Dari Nusa Tenggara Barat, Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BWRT DPR RI mengapresiasi inovasi rumah sakit Siloam Manado dalam memberikan pelayanan yang baik kepada anggota DPR RI. Dan di sini masyarakat pada umumnya dengan menyediakan peralatan yang mutakhir, juga sistem data pasien yang sudah terintegrasi. Ditemui usai memimpin pertemuan dengan jajaran direksi rumah sakit Siloam Manado dan perwakilan PT Jasindo. Ketua BWRT DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan, BWRT DPR RI mengapresiasi seluruh pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit Siloam Manado karena sudah representatif untuk memberikan pelayanan kepada pasien, khususnya pasien VVIP, seperti anggota DPR RI ketika sedang mengadakan kunjungan kerja ke Manado. Agung menambahkan, dari paparan tersebut diketahui bahwa RS Siloam Manado sudah memiliki fasilitas ruangan terapi oksigen hyperbaric atau hyperbaric oxygen therapy, yang merupakan inovasi terbaru dan dapat bermanfaat bagi proses pemulihan pasien COVID-19. Selama ini kita tahu hyperbaric itu yang digunakan untuk yang bermasalah dengan penyelaman biasanya kan, suangan khusus dengan tekanan sebenarnya dikerangi sedikit-sedikit sehingga tidak ada gangguan. Tapi di sini sudah melakukan mencoba untuk memberikan pengobatan kepada pasien pasca COVID-19, terutamanya karena biasanya setelah COVID-19 itu paru-parunya masih belum terlalu bersih. Anggota BURT DPR RI Hamid Nuryasin menyampaikan, Jasindo sebagai penyelenggara asuransi program jam Kestama yang melayani kebutuhan kesehatan anggota DPR RI dan keluarganya yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan dapat terus bekerja sama dengan baik dengan rumah sakit pilihan sebagai provider layanan kesehatan seperti rumah sakit Siloah Manado. Kita ingin memastikan juga bahwa hubungan antara rumah sakit sebagai providernya Jasindo dan Jasindo sendiri harus bagus hubungannya terkait dengan misalnya pengajuan klaim itu juga harus lancar. Pokoknya harus semuanya berjalan dengan baik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Ferdianur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI menangkapi surat duta besar Arab Saudi untuk Indonesia yang isinya mengklarifikasi pernyataan DPR RI di pemberitaan media masa mengenai kuota haji Indonesia. Belum adanya informasi kuota haji untuk Indonesia sampai tanggal yang telah ditentukan. Tentunya akan menyulitkan persiapan dan oleh karena itu, keputusan pemerintah mengenai pembatalan haji 2021 di tengah pandemik sudah sangat tepat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, mengenai surat duta besar Arab ke Ketua DPR RI mengenai haji dan masalah vaksinnya. Jangan kita bicarakan vaksinnya diterima atau tidak, dan akan tetapi apakah kita mendapatkan kuota haji atau tidak. Kita jangan dulu bicara bahwa masalah vaksinnya diterima atau tidak oleh pemerintah Arab Saudi soal vaksinnya, tetapi pastikan dulu apakah kita mendapatkan kuota haji atau tidak, karena saya dengar kita kemungkinan tidak dapat kuota haji. Sufmi Dasko menegaskan, hingga tanggal yang sudah ditentukan, belum ada kepastian mengenai kuota haji. Hal ini akan menyulitkan dari aspek persiapan, dan oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk tidak menyelenggarakan haji 2021 sudah tepat. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian Agama kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelenggarakan haji. Karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji tanggal 20 Juni, waktunya mepet. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Anggu Naktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhantian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhantian Anda.